Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bentungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bentungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, hari ini saya resmikan. MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bentungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bentungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, hari ini saya resmikan. Dengan adanya nanti bentungan tugu, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah di sini sehingga produktivitas setiap hektar yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa naik secara drastis. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Saya mengundang para delegasi untuk datang ke Indonesia untuk melihat keindahan alam Indonesia, untuk menyaksikan keunikan peragaman budaya Indonesia dan merasakan keramah-tamahan masyarakat Indonesia. Kami akan menyambut Bapak-Ibu semua dengan penuh kegembiraan dan tangan terbuka. Selamat datang di Indonesia. Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim secara konkret, secara real di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini. Saya ingin menyampaikan apresiasi, ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet guru tangkis kita, juga kepada PBSI yang telah membawa Piala Thomas setelah 19 tahun keluar dari Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!